Hai para sahabat channel kenalan kita, sebelum kita lanjut jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol navigasinya. Terima kasih. Rizky Bilar cemburu tangan Lesti Kejora dipegang model pria di video klip terbaru. Netizen, mau percaya tapi dibanting. Lesti Kejora baru saja merilis lagu terbarunya yang berjudul, Insan Biasa, di berbagai platform musik dan media sosial. Dalam lagu tersebut, Lesti Kejora memilih Rangga Azov sebagai model pria di video klip tersebut. Rupanya, Lesti sengaja memilih Rangga Azov karena sudah menjadi idolanya sejak dulu. Namun saat syuting bersama Rangga Azov, sang suami yakni Rizky Bilar tidak memperbolehkan adegan pegangan tangan bersama. Jadi gini, sebenarnya istri saya yang rekes, kak, dede mau ada model video klipnya dong? Idola dede dong? Iya? Iya, Rangga Azov tutur Bilar, dikutip dari akun Instagram at Lambe Gossip, Jumat tanggal 17 Maret tahun 2023. Setelah Bilar menyetujui Lesti syuting dengan Rangga Azov, dirinya pun langsung membuat rancangan konsepnya. Namun, rancangan konsep tersebut sengaja dibuat Rizky Bilar agar Lesti dan Rangga Azov syuting terpisah. Hal itu lantaran Bilar tidak berkenan dan cemburu jika Lesti Kejora syuting berdekatan dengan idolanya, Rangga Azov. Sayangnya, meski sudah dibuat syuting terpisah, rupanya Lesti Kejora masih berusaha untuk syuting berdekatan dengan Rangga Azov. Udah gitu dia masih nyolong-nyolong juga. Jadi ada adegan tangannya nempel gitu kan? Malah minta retake, jelas Bilar. Sementara, Lesti pun bercerita dirinya mengaku sudah pernah bernegosiasi dengan suaminya untuk syuting berpegangan dengan Rangga Azov. Sayangnya, dirinya tetap tidak diperbolehkan untuk melakoni adegan berpegangan tangan itu. Bahkan, Lesti Kejora diminta untuk memakai helm saat beradegan bersama Rangga Azov. Curang, dede bilang, kak, nanti ada sene pegangan tangan kali sekali, gitu. Asal kalian tahu, jadi dede tuh syutingnya pakai helm kameranya di sini, di depan wajah berat. Nggak ada dede pegangan tangan, nggak ada, saking nggak bolehnya, tutur Lesti. Sayangnya, kemesraan yang dipamerkan keduanya itu justru ditanggapi dengan nyinyiran oleh netizen. Netizen mengaku sudah terlanjur untuk tidak mempercayai Rizky Bilar lagi lantaran kasus KDRT yang pernah menimpanya. Mau percaya tapi dibanting Hufet, kata akun at Denisa asteris 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 asteris. Lagi memberikan citra suami yang baik ke netizen, jelas akun at Lili garis bawah nov asteris 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 asteris. Mau percaya tapi ini beliar, jadi susah, jelas akun at Lia garis bawah L asteris 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 asteris. Kalau semlestisi aku GPP, beneran nggak ada problem, TP lakinya ituloh garai pengen skip. Keren wanita yang udah penerasain gagal perkara laki modelan bini tuh pasti delam hati menolak percaya. Sorry ini pendapatku pribadi, Jegen Dibuli, tutur akun at Rani garis bawah H asteris 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 asteris.